presidensial result 20% omnibus law dan serangkaian kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat lainnya dan tidak pro demokrasi, tidak pro kemanusiaan lainnya itu sebenarnya akarnya adalah karena adanya kepentingan oligarki di sana olehnya itu tegas saya mengatakan bahwa rezim ini juga ditunggangi oleh oligarki itu jelas itu, jadi kalau bicara tentang menunggangi, ya nggak apa-apa lah, kita ditunggangi oleh kebenaran tapi rezim ini ditunggangi oleh kegoliman, melalui tangan oligarki itu sendiri baik kita di Ismail, Bung Afandi, ini kita ketahui ada yang menarik Bung Afandi kalau dulu 97-98 itu kan elemen pergerakan mahasiswa itu justru didominasi gerakan ekstra kampus dan hari ini justru yang lebih getol adalah gerakan intrakampus dalam hal ini BEM dan justru kemarin gerakan-gerakan ekstra kampus yang semestinya tidak terikat dengan birokrasi kampus seperti PMII, PMKRI, GMNI, termasuk HMI, mungkin HMI yang lain mungkin sudah ada juga perlu kalorifikasi nanti justru datang ke istana dan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi, Puja Puji termasuk juga mendukung undang-undang IKN pertama pandangan Bung Afandi sendiri bagaimana ini tentang adanya dinamika kok ada perubahan sepertinya begitu, silakan baik, terima kasih banyak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala alih sayyidina muhammad rabbi syurah li sodri wa yasirli amri wa ahlul ukdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd terima kasih banyak Bang Ahmad Khosinuddin yang sangat luar biasa dan para narasumber yang juga sangat luar biasa terima kasih karena sudah diundang kembali di diskusi yang sangat baik pada kesempatan yang baik juga pada hari ini saya sebelumnya mohon maaf karena mungkin suaranya tidak bisa begitu maksimal sedang dalam kondisi yang kurang fit tapi mudah-mudahan tidak mengganggu tidak mengganggu jalannya diskusi dan ibadah puasa kita bersama tentunya jadi saya ingin menegaskan Bang Ahmad Khosinuddin bahwa Alhamdulillah pengurus besar himpunan mahasiswa Islam yang tentu diketuai oleh saya dan sekretaris jenderal saya saudara Zunuroin Alhamdulillah hari ini mengeluarkan instruksi ya nanti saya akan kirim ke Bang Ahmad Khosinuddin instruksi konsolidasi dan aksi nasional untuk turut bergabung dalam aksi besar 11 April 2020 besok dimana instruksi ini berlaku untuk pengurus besar HMI kemudian ketua HMI Batko se-Indonesia kemudian ketua umum HMI Cabang se-Indonesia sampai ke jajaran yang ada di bawahnya itu artinya bahwa PBHMI sampai detik ini dan insya Allah seterusnya akan tetap selalu kritis terhadap berbagai macam problematika yang dihadapi oleh bangsa dan negara lebih khusus di masa kepemimpinan Jogdodo saya kira juga Bang Khosinuddin dan teman-teman yang lain bisa memantau dan melihat jejak digital kami bagaimana berupaya PBHMI selalu hadir dalam ruang-ruang kritis merespon, menanggapi dan juga tidak sedikit di pusat maupun di daerah di cabang-cabang terlibat dalam aksi-aksi dalam rangka untuk mengevaluasi mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan rezim oligarki Jogododo yang memang sudah kita ketahui bersama sangat menyengsarakan rakyat banyak perlu saya sampaikan juga bahwa bukan baru akan besok kita melakukan aksi bersama dengan jutaan rakyat Indonesia di berbagai daerah tetapi Alhamdulillah sejak beberapa hari lalu beberapa cabang kami sudah memulai aksi seperti misalnya di Lebak kemudian di beberapa daerah yang lainnya itu juga sudah memulai melakukan aksi dan kalau berbicara tentang eksistensi HMI saya pikir bahwa impunan mahasiswa Islam juga memiliki kader di kampus Bang Ahmad Hazimdin karena memang basis perkaderannya adalah di kampus jadi kader-kader HMI itu adanya di kampus baik itu di kampus-kampus negeri maupun di kampus-kampus swasta dan hampir di seluruh wilayah Indonesia ada HMI artinya apa artinya sebenarnya tidak bisa kita lihat ada keterpisahan antara semangat juang HMI dalam ruang eksternal sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan di eksternal kampus dengan teman-teman di BEM yang bergerak melalui organisasi intrakampus karena sejatinya bahwa mereka yang ada di kimpunan mereka yang ada di BEM baik di tingkatan fakultas maupun di universitas itu juga tidak sedikit adalah kader-kader HMI yang artinya bahwa asupan ide gagasan pemikiran narasi dan sebagainya itu juga terkontribusikan dari ruang-ruang diskusi HMI baik yang dalam bentuk pendidikan formilnya maupun pendidikan non-formilnya nah bicara soal bicara soal penolakan perpanjangan masa jabatan presiden berbicara soal penolakan tiga periode jabatan presiden berbicara soal penolakan terhadap perpindahan ibu kota nusantara berbicara soal presidensial trisol yang kita tolak 20% itu bicara soal penolakan terhadap omnibus law semuanya bisa dilihat bahwa pengurus besar HMI dan seluruh kadar-kadar HMI Alhamdulillah kita kita selalu hadir untuk memberikan pandangan kritis terhadap itu semuanya nah artinya artinya apa yang sudah kita sampaikan Alhamdulillah seperti gayung bersambut begitu Bang Ahmad Hosinuddin bahkan bahkan saya ingat betul ketika ketika akhir Juni 2021 PPKM ketat diberlakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan pada waktu itu kita sebut aja dia karena memang motornya adalah dia sampai menjelang idul Abha dan PPM yang berlevel itu disitu juga saya menyampaikan tentang sudah saatnya revolusi di Indonesia itu terjadi artinya bahwa Indonesia harus melakukan penataan ulang atau penataan kembali terutama dalam konteks ketatanegaraan kita karena memang 23 atau 24 tahun reformasi berlalu itu dirasa gagal total amanah amanah reformasi 1998 bahkan tokohnya yang Bang Ahmad Hosunduddin tadi sebutkan atau Bang Rizky tadi sebutkan siapa namanya Adian Nabi Tupulu Bang Adian yang kita tahu bahkan jejak digitalnya juga masih bisa kita lihat sangat luar biasa beraninya beliau menentang Orbah tapi justru hari ini ketika tengah berada di lingkaran kekuasaan malah melemahkan nalar kritis anak muda nalar kritis masyarakat nalar kritis mahasiswa nah betapa dahsyatnya godaan kekuasaan itu dan saya kira bukan hanya bukan hanya seorang Bang Adian Nabi Tupulu saja yang tergoda dengan kekuasaan ada juga banyak aktivis 98 yang juga larut dengan kekuasaan tapi di sisi yang lain masih ada banyak juga yang berada di garis perjuangan saya kira yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu dan hadir juga di sini tadi diundang sebagai narasumber nah pasti selalu ada antitesa dalam realitas kehidupan kita nah berbicara antitesa maka saya sebagai ketua umum pengurus besar himpunan mahasiswa Islam menegaskan bahwa HMI hari ini masih menjadi antitesa terhadap kezoliman terhadap penindasan terhadap ketidakadilan terhadap dehumanisasi terhadap kesewenang-wenangan yang kemudian mereka mengatasnamakan konstitusi mengatasnamakan Pancasila mengatasnamakan NKRI seolah-olah kemudian mendelegitimasi orang-orang yang oposisi kritis terhadap mereka itu adalah orang yang tidak Pancasilais ini adalah slogan-slogan yang dangkal slogan-slogan yang tidak mencerminkan ketinggian nalar keilmuan dari para elit politik kita yang hari ini nyaman di bawah cengkraman oligarki dan dinasti politik itu sendiri Bang Ahmad Husinuddin sehingga saya pikir bahwa kembali negara ini harus ditata ulang negara ini harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya bukan hanya reformasi jadi bukan reformasi cilid kedua tapi revolusi karena keterpurukan itu sudah terjadi di berbagai tempat jadi carut-marut itu sudah terjadi di berbagai dimensi bukan hanya pada aspek bukan hanya pada aspek politiknya saja tapi pada aspek penegakan hukumnya pada aspek perekonomiannya kemudian pada aspek pendidikannya pada aspek kebudayaannya ini semuanya perlu untuk kemudian ditata ulang tentunya saya pikir bahwa Pancasila itu ini perspektif saya Mas Ahmad Husinuddin jadi Pancasila sudah benar sebagai filosofi gronslah Pancasila sudah benar tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetapi catatan pentingnya bahwa memahami kedalaman atau universalitas daripada ajaran Islam juga tidak seserhana dengan hanya kemudian menyebutkan saya Pancasila lalu kemudian saya tidak seperti itu tetapi bagi saya bahwa hadirnya Pancasila juga terilhami daripada semangat Islam tapi apa yang terjadi ketuhanan yang ma'asa kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tanpa memandang agama ras suku dan sebagainya itu tidak terjadi di bangsa kita hari ini bahkan 7 tahun atau kurang lebih 8 tahun Jokowi berkuasa itu tidak terjadi bahkan semakin jauh daripada harapan sehingga saya sangat berbahagia sekali dengan gelombang aksi akan terjadi besar-besaran besok saya memantau di berbagai sosial media di berbagai grup ternyata bukan hanya teman-teman mahasiswa ternyata bukan hanya HMI tapi juga emak-emak tapi juga tapi juga kelompok masyarakat sipil sudah mulai berteriak jadi sekarang pertanyaan seriusnya begini Bang Ahmad Hosenuddin kan pasti para bahazir ini sedang sedang berkeliaran juga bahazir ini peliharaan rezim yang menurut saya tidak tidak konstruktif buat peradaban bahazir ini adalah sampah peradaban yang memang sengaja diproduksi oleh rezim oligarki ini rezim dinasti ini rezim korup ini untuk bagaimana kemudian untuk bagaimana kemudian membunuh karakter daripada perlawanan rakyat perlawanan mahasiswa dan perlawanan perlawanan kelompok kritis civil society yang lainnya maka bahazir ini juga adalah sampah peradaban dan bahazir ini harus hilang dari dari negeri ini karena tidak sejalan dengan semangat demokrasi dengan semangat kebebasan menyampaikan pendapat sekarang pertanyaan seriusnya apakah apakah ada gelombang aksi yang akan besar juga kalau ada sebesar aksi besok yang kemudian yang kemudian meminta Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden result 20% dipertahankan kemudian melanjutkan IKN apakah ada kalau tidak ada menjawab satu hal soal big data big data hoax yang disampaikan oleh Pak Luhut itu satu yang kedua juga menjawab bahwa ternyata memang rezim ini sudah tidak ada dukungan sama sekali karena terbukti mahasiswa kemudian buruh petani kaum miskin kota kemudian kelompok masyarakat HMI turun turunnya apa bukan mendukung Jokowi tapi mengkritisi dan mengevaluasi Jokowi saya kira begitu jelas kita kalau berbicara data itulah data yang paling data real ya dikonfirmasi melalui masa yang turun ya iya kalau bicara soal statistik bicara soal kuantifikasi itulah data yang paling selesai besok itu Mas Ahmad Haji Nundi ada satu hal yang ingin saya tanyakan kan kegalauan rezim itu kan sebenarnya bukan aksi demonstrasi sekedar tunda pemilu atau tolak tiga produk Jokowi tapi ada kekhawatiran rezim ada tuntutan agar Jokowi turun atau berhenti dari jabatannya ini juga dikonfirmasi melalui adian Nabi Tepulu yang mewanti-wanti agar jangan sampai mahasiswa itu dalam tanda petik ya ditunggahi kepentingan lain dengan tuntutan yang bukan hanya tunda pemilu atau tolak tiga produk tapi juga ingin menurunkan atau menghentikan kepemiliran Presiden Jokowi saya sendiri sih berpandangan semua aspirasi sah legal minta Jokowi turun atau berhenti cuma saya ingin konfirmasi melalui aspirasi masif sebenarnya aspirasi yang menggelayuti di benak kawan-kawan mahasiswa khususnya di HMI itu apakah hanya sekedar tunda pemilu atau juga tunda tiga produk Jokowi Presiden apakah juga termasuk ada semacam aspirasi juga ingin menghentikan Presiden atau cukuplah ini karena kerusakan sudah begitu luar biasa silahkan jelas tegas kalau PBHMI dari dulu Bang Ahmad sudah meminta Jokowi untuk mundur itu sudah jelas apa yang melatar belakangnya apakah ada alasan-alasan rasional sementara kan yang lainnya sedang sibuk memuja-muja kinerja Presiden jadi ada tiga isu atau ada tiga persoalan nyata dan fundamental dan destruktif yang kemudian kita usung pada aksi 11 April 2020 besok yang pertama adalah hancurkan rezim oligarki yang kedua hancurkan rezim dinasti yang ketiga hancurkan rezim KKN karena tiga persoalan inilah yang merusak demokrasi Indonesia maka demokrasi Indonesia yang sudah diperjuangkan dengan susah payah dengan berdarah-darah terutama pada fase reformasi 98 itu kemudian harus dipertahankan harus dijaga bahkan harus ditingkatkan kualitasnya tapi saya ulang kembali bahwa 23 atau 24 tahun berjalan pas secara formasi demokrasi hanya menjadi topeng hanya menjadi slogan hanya hanya menjadi tameng untuk menutupi kebobrokan atau kong kali kong yang terjadi di kalangan elit penguasa nah sehingga saya mengatakan bahwa kalau tuntutannya hanya sekedar tunda pemilu ibu kota negara ibu kota negara tunda pemilu kemudian presidensial trisot menolak presidensial trisot 20% itu bagus itu luar biasa kemudian tolak kenaikan harga kebutuhan pokok tolak kelangkaan dan kenaikan minyak goreng BBM dan seterusnya itu bagus karena dia menyentuh sendi kebutuhan masyarakat dan itu bisa memanti kesadaran perlawanan dari masyarakat tetapi bagi saya bahwa momentum besar tidak boleh terlewatkan begitu saja karena kelangkaan BBM kemudian naiknya harga BBM kelangkaan minyak goreng naiknya harga minyak kemudian proyek ambisius dan irasional yang tidak memperhatikan yang tidak yang tidak mengindahkan aspek kepekaan sosial masyarakat yaitu perpindahan Ibu Kota Nusantara karena ada kepentingan oligarki di sana kemudian soal penolakan MK terhadap pengajuan gugatan presidensial 30% untuk menjadi 0% itu ditolak oleh MK kebebalan MK itu semuanya adalah skenario besar dan telah terorganis terorganis sedemikian rupa apa namanya hanya untuk kepentingan oligarki dan itu semuanya adalah kepentingan oligarki maka bagi saya maka bagi saya bahwa momentum gerakan besar besok tidak boleh terlewatkan begitu saja momentumnya sekaligus untuk menuntut turun Jokowi kurang lebih iya saya kira harus ditegaskan demikian karena di belakang Jokowi itu kan ada oligarki Mas Ahmad Huzinuddin jadi kalau tadi Mas Ahmad Huzinuddin menyampaikan bahwa Bang Adia Napitulum mengatakan bahwa jangan sampai gerakan besok ditunggangi mahasiswa itu adalah anak muda kemudian mahasiswa itu adalah generasi intelektual mahasiswa itu adalah agent of change moral force sosial kontrol dan bahkan leader of change pemimpin perubahan yang kita masih percaya ketinggian dan kedalaman idealisme dan intelektualismenya mereka juga bukan orang-orang bodoh yang tidak mengkaji isu untuk lalu kemudian melakukan sebuah aksi jadi bicara soal tunggang menunggangi melecehkan mahasiswa jadi soal soal perkataan tunggang menunggangi mas Hosenuddin sekarang rezim Jokowi kan ditunggangi oleh oligarki kan begitu iya kan rezim rezim Jokowi ditunggangi oleh kepentingan neolib oleh kepentingan kapitalisme global sekarang siapa sekarang sekarang pertanyaannya sekarang pertanyaannya apakah kemudian masih relevan melemahkan aksi mahasiswa dengan menunggangi iya karena sudah jelas di depan mata kita bahwa Jokowi ditunggangi oleh oligarki dan ditungganginya Jokowi oleh oligarki itu jelas-jelas melahirkan kebijakan-kebijakan yang tadi sudah banyak disebutkan oleh pembicara sebelumnya mulai dari Omnibus kemudian kebebalan MK tentang PT 20% kemudian sekarang undang-undang IKN atau permintaan Ibu Kota Negara dan serangkaian kebijakan yang lainnya olehnya itu bagi saya bahwa ya kalau mau tuntas berbagai macam persoalan sampai ke level bawah ya harus diakhiri diatasnya apa caranya Jokowi harus turun itu tegas saya kira Mas Ahmad Baik terima kasih kuat utamanya adalah Jokowi harus turun jadi ini aspirasi soal Jokowi mau turun atau tidak itu hal yang lain tapi kalau ada aspirasi mahasiswa kemudian dituduh sebagai ditunggangi saya kira ini pelecehan terhadap kegiatan mahasiswa dan intelektualitas mahasiswa dari PBHMI nah ini tadi sudah ada saran dari senior bahwa visinya juga harus berangkat dari ideologis jadi bukan hanya moral force berangkat dari kesadaran ideologis dan juga tentu tanya bukan hanya turun Jokowi tapi turunkan atau hentikan rejim kapitalis karena akar masalahnya di kapitalisme liberal tadi karena siapapun pengganti Jokowi kalau kapitalisme liberalnya tidak dicabut mungkin menurut Bung Agung ya nggak akan beda-beda jauh nanti kita akan mengulangi sejarah reformasi 98 kita produksi ulang di tahun 2022 walaupun tadi Bung Afandi juga menyampaikan sekarang narasinya bukan lagi reformasi tapi revolusi silahkan sampaikan pandangan Anda baik terima kasih banyak Bang Ahmad Hozinuddin luar biasa ini saya juga mendapatkan pencerahan dari Bang Agung yang saya pikir kajiannya dan pengalamannya tentu jauh lebih banyak ketimbang kami-kami ini jadi saya pikir sangat tepat sekali bahwa gerakan mahasiswa atau gerakan rakyat saya lebih suka juga menggunakan istilah gerakan rakyat artinya kalau kita menggunakan istilah gerakan rakyat itu artinya bahwa tidak ada keterpisahan antara gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa oleh pelajar oleh buru oleh petani dengan kelompok-kelompok termarginalkan yang lainnya jadi gerakan mahasiswa juga harus didorong menjadi gerakan yang inklusif bukan gerakan yang elitis ini penting karena sejujurnya bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan pelajar dan mahasiswa atau kelompok pemuda hari ini dalam rangka untuk menumbangkan rezim oligarki atau rezim yang kapitalistik itu juga tidak cukup saya teringat dengan perkataannya Imam Ali bin Abi Talib yang mengatakan bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan dengan mudah kebaikan yang tidak terorganisir nah kita ini insyaallah adalah orang-orang yang punya niat baik punya niat mulia untuk memperbaiki Indonesia lebih beradab ke depan maka harus mengorganisir diri dan semakin menguatkan barisan atau jamaah kita itu yang paling penting saya kembali ke yang tadi bahwa betul bahwa narasi yang dibangun adalah narasi yang sampai pada aspek fundamental dari berbagai macam persoalan-persoalan turunan yang lahir tadi saya mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa kenaikan BBM kemudian kenaikan harga minyak goreng IKN perpindahan ibu kota Nusantara kemudian presidensial result 20% omnibus law dan serangkaian kebijakan-kebijakan tidak pro-rakiat lainnya dan tidak pro-demokrasi tidak pro-kemanusiaan lainnya itu sebenarnya akarnya adalah karena adanya kepentingan oligarki di sana olehnya itu tegas saya mengatakan bahwa rezim ini juga ditunggangi oleh oligarki itu jelas itu jadi kalau bicara tentang tunggang menunggangi ya gak apa-apalah kita ditunggangi oleh kebenaran tapi rezim ini ditunggangi oleh oleh kegoliman melalui tangan oligarki itu sendiri nah oligarki kalau kemudian kita runut sampai ke bawah maka pada aspek yang fundamental itu adalah sistem yang disebut oleh Mas Agung tadi adalah sistem yang neoliberal sistem yang kapitalistik karena kalau kita mengingat kembali misalnya ya terlepas dari pro dan kontranya Soekarno ya Soekarno sebagai salah satu funding fathers kita Presiden pertama Republik Indonesia juga sudah tegas mengatakan bahwa pergilah ke neraka dengan hutang-hutangmu jadi Soekarno juga sudah paham bahwa hutang luar negeri itu sebagai salah satu variable untuk menghegemoni untuk mendeterminasi untuk mengungkung negara-negara miskin negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia untuk tidak bisa berbuat banyak saya luar biasa tercengang ya melihat Indonesia yang kaya raya apa sih yang tidak ada di Indonesia rempah-rempahnya luar biasa kemudian sumber daya alamnya sangat melimpa ruah hasil pertaniannya lahan pertaniannya luar biasa negara agraris negara maritim tapi kenapa kita masih miskin kenapa kita masih punya hutang yang luar biasa besarnya yang kita juga gak tahu kapan hutang itu bisa dilunasi dan sepanjang hutang itu belum lunas maka sepanjang itu pula kita terjajah maka penjajahan hari ini bukan lagi penjajahan secara fisik seperti halnya dulu kala kerja rodi dan romusa tapi penjajahan hari ini adalah penjajahan juga dari segi pemikiran kita dari segi kesadaran kita dari segi kemanusiaan kita dan bahkan yang menjajah kita bukan lagi asing yang datang dari dari Eropa dari Asia tapi yang menjajah kita hari ini adalah orang Indonesia sendiri yang saya sebut dengan rezim oligarki hari ini dan itu nyata maka harus dilawan makanya olehnya itu saya tidak pernah bosan mengatakan bahwa kita harus melakukan perubahan yang secara cepat secara fundamental yang saya sebut dengan revolusi tadi bagi saya bahwa ini bukan sesuatu yang tidak mungkin sesuatu yang sangat mungkin terjadi apalagi sangat bahagia betul tadi dikatakan oleh Mas Agung bahwa kalau kita hadir di tengah-tengah aksi teman-teman kita mahasiswa itu juga meneriakan revolusi revolusi menggema di mana-mana bukan hanya di Ibu Kota Negara di Jakarta tapi di berbagai kota dan saya pastikan bahwa keriakan revolusi itu besok akan mengema di seluruh kota di Indonesia nah sehingga momentum ini jangan sampai lewat begitu saja kita pernah ada aksi yang paling segar tentang penolakan revisi undang-undang KPK tahun 2019 kala itu gelombang aksi luar biasa terjadi di mana-mana tumpah ruah lautan manusia turun ke jalan untuk menolak revisi undang-undang KPK yang dianggap bahwa regulasi itu akan melemahkan eksistensi KPK dan terbukti hari ini anak Jokowi yang telah dilaporkan oleh Bang Ubedillah Badrul itu juga tidak jelas sampai sejauh mana penanganannya oleh KPK hari ini oleh rezim KPK hari ini itu menjadi satu bukti nyata bahwa revisi undang-undang KPK dan kemudian terjadinya terjadinya apa namanya perombakan di dalam tubuh KPK dan politisasi atau intervensi kekuasaan terhadap KPK hari ini itu benar-benar melemahkan melemahkan perjuangan untuk penegakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi padahal korupsi itu adalah apa namanya kejahatan kejahatan extraordinary crime kejahatan luar biasa nah kemudian menurut saya bahwa aksi yang terjadi besok itu jangan 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 apa namanya tadi saya berbicara tentang 2019 banyak korban berjatuhan dimana-mana direpresif bahkan dikendari ada pejuang kita Allah ya arham dua orang mahasiswa dikendari Sulawesi Tenggara yang meninggal dunia waktu itu yang juga penanganannya penegakan hukumnya terhadap orang yang menembak dua orang pejuang kita sampai sekarang juga tidak tidak jelas nah apalagi kalau kita ingin menuntut soal KM50 Mas Ahmad Husinuddin itu sudah sudah jauh panggang lah dari dari api karena memang hukum kita ini sudah tumpul ke atas tapi tajam ke bawah nah jadi waktu itu terjadi gelombang aksi yang besar bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia tapi sangat disayangkan berhenti atau selesai begitu saja kemudian Omnibus Law Omnibus Law tahun 2020 terjadi gelombang aksi yang sangat besar juga di mana-mana bukan hanya di Jakarta mahasiswa di penjara bahkan ada kader kami yang harus di penjara sampai 8 bulan di pekan baru kader kami di penjara 8 bulan hanya untuk hanya karena persoalan menentang Omnibus Law di penjara 8 bulan saya pikir masih banyak juga di tempat-tempat yang lain tapi juga kemudian Omnibus Law tetap saja disahkan menjadi Undang-Undang 11 tahun 2020 walaupun pada akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai inkonstitusional tapi bersyarat ini sesuatu yang aneh bin ajaib kan tapi poinnya adalah sayang sekali karena gelombang aksi itu juga berhenti begitu saja nah ini adalah kali ketiga momentum besar yang menurut saya jangan sampai terulang dua momentum sebelumnya yaitu 2019 revisi Undang-Undang KPK dan 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law hari ini saya pikir bahwa di samping tuntutan teman-teman mahasiswa semakin maju tidak saja menyentuh pada aspek kebutuhan kebutuhan real masyarakat tentang minyak goreng BBM dan kebutuhan sembako yang lainnya PPN dan sebagainya tapi juga harus sampai kepada tuntutan yang lebih yang lebih ideologis dan yang lebih strategis dan fundamental seperti yang disebut oleh Mas Agung tadi karena akar persoalannya semuanya dari situ ibarat pohon ibarat ibarat benalu maka tidak cukup tidak cukup kita menebas atau memotong tangkai-tangkai benalu itu dari pohon tunggangannya tapi benar-benar kita harus memotong sampai ke akar-akarnya kira-kira analogi itulah yang pantas untuk rezim hari ini sebagai rezim benalu karena dia karena dia hidup dari uang rakyat hidup dari pajak rakyat hidup dari petani hidup dari buru hidup dari mahasiswa hidup dari kita semuanya tapi di korup tapi kemudian menjadi menjadi rezim yang korporatokrasi kata Mas Agung tadi betul karena memang demokrasi kita sudah sangat ugal-ugalan demokrasi kita sudah sangat kriminal demokrasi kita sudah sangat transaksional lalu bagaimana caranya 2024 kita menatap pemimpin katakanlah misalnya terjadi 2024 kalau enggak misalnya besok atau lusa atau misalnya minggu depan Jokowi jatuh misalnya anggaplah sampai 2024 sama aja kalau presidensial trisotnya masih 20% kalau sistem cara mengejauhantahkan demokrasinya masih sangat transaksional sama saja akan itu itu juga yang terjadi maka bagi saya sudah lah kita maksimalkan gerakan kita bergerak kontinu jangan puas hanya dengan besok bagi saya bahwa dan saya mengatakan di forum ini kepada seluruh kader-kader HMI dimanapun berada besok 11 April 2022 adalah awal kita berjihad sampai Jokowi Tumbang sampai Pancasila undang-undang dasar yang sesungguhnya tentu sebagai HMI nilai-nilai keislaman itu Al-Quran dan Sunnah benar-benar ditegakkan di Indonesia sehingga negara ini benar-benar menjadi baldatun toyebatun warabun kefur jadi jangan puas hanya dengan aksi 11 April 2022 kalau perlu aksi secara kontinu kalau perlu kita target 28 Oktober kalau besok tidak tumbang maka ada 20 Mei hari kebangkitan nasional kalau 20 Mei tidak tumbang maka ada 28 Oktober puncaknya di sana tapi ya saya kira lebih cepat lebih baik kata Pak Jika saya kira itu Mas Ahmad Hoseuddin karena begini saya melihat juga bahwa rezim ini sudah lemah rezim ini sudah lemah sudah tidak solid lagi mereka terbukti saya mencermati videonya Pak Wiranto sebagai Dewan Pertimbangan Presiden mencoba untuk mengatakan bahwa tidak ada perpanjangan tidak ada tiga periode tetapi di sisi yang lain kenapa masih masih ada apa namanya masih ada sejumlah menteri dan partai politik koalisi pemerintah yang menyuarakan kita pakai logika sederhana saja sudah berapa kali Jokowi mengatakan saya tidak mau tiga periode saya tidak mau berbagai macam ya entah itu serius atau canda-canda dulu juga katanya tidak mau jadi presiden mau nuntaskan jadi gubernur tapi ternyata juga tergoda jadi presiden dan hasilnya seperti ini jadi menurut saya apa namanya yang pertama ini bisa jadi adalah tracking mereka untuk mengukur seberapa solid internal kekuasaan hari ini itu itu yang pertama dalam rangka juga untuk kepentingan oligarki IKN dan seterusnya yang kedua juga saya pikir bisa jadi memang para menteri ini sudah tidak tertib dengan Jokowi kan gitu gitu selamat menikmati selamat menikmati